Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Umi Fatma cooking di video kali ini Umi akan membuat dessert box red velvet super creamy nah seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya simak terus video ini sampai selesai jangan lupa like comment share and subscribe Terima kasih Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja ke bahannya yang pertama 4 butir telur 150 gram gula pasir 150 gram tupung terigu 80 gram margarin 15 gram coklat bubuk 100 ml susu cair 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP dan pewarna merah secukupnya untuk info detail bahan silahkan cek di description box Oke kita lanjut ke tutorial langkah pertama kita lelehin dulu margarinnya dengan cara di tim seperti ini nah kalau udah meledak seperti ini selanjutnya angkat lalu sisihkan langkah selanjutnya siapkan wadah masukkan tupung terigu masukkan coklat bubuk garam dan vanili bubuk lalu aduk semua bahan kering hingga tercampur merata selanjutnya kita sisihkan berikutnya siapkan wadah masukkan telur gula pasir dan cake emulsifier bumi memakai SP lalu ini kita kocok dengan kecepatan sedang hingga bula larut nah kalau bula udah larut selanjutnya naikkan kecepatan mixer ke speed paling maksimal dan ini akan kita kocok hingga mengembang putih pucat dan berjejak nah kalau udah mengembang putih pucat dan berjejak seperti ini selanjutnya matikan mixer proses berikutnya masukkan bahan kering dan susu cair secara bergantian kedua bahan ini dimasukkan secara bertahap dan untuk bahan kering wajib dimasukkan sambil diayak nah pada saat mengaduk boleh memakai mixer tapi dengan kecepatan paling rendah dan mengaduknya nggak boleh lama asal tercampur aja oke oke setelah kedua bahan udah masuk agar lebih tercampur merata aduk memakai spatula selanjutnya masukkan pewarna merah dan margarin cair untuk pewarna merah sebaiknya memakai merah tua tapi karena umi nggak punya jadi umi memakai merah cabai nah ini kita aduk terus hingga tercampur merata selanjutnya masukkan semua sisa margarin cair lalu aduk lagi hingga benar-benar tercampur merata pastikan tidak ada lagi cairan yang mengendap di dasar adonan karena warna merahnya masih kurang strong jadi umi tambahkan lagi pewarna merah terus aduk lagi hingga warna merahnya merata oke ini udah cukup selanjutnya adonan akan kita masukkan ke dalam loyang siapkan loyang disini umi memakai loyang ukuran 22 x 22 cm alas dengan kertas roti agar keknya nanti mudah dikeluarkan masukkan semua adonan lalu hentak-hentakan loyang agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar selanjutnya ini akan kita kukus nah sebelumnya kukusan wajib dipanaskan dulu ya selanjutnya ini akan kita kukus selama 25 menit memakai api sedang oke 25 menit berlalu keknya udah matang selanjutnya angkat lalu dinginkan nah kalau kurang yakin keknya udah matang atau belum boleh dicek memakai lidi atau tusuk sate seperti ini jika pada saat keknya ditusuk dan gak ada lagi adonan yang nempel itu berarti keknya udah matang selanjutnya jika kek udah agak dingin boleh dikeluarkan dari loyang sisir dulu bagian pinggir loyang agar mudah dikeluarkan cara mengeluarkan kek gampang banget tinggal dibalik seperti ini keluarkan kertas rotinya selanjutnya kek kita potong menjadi 4 bagian karena kita akan menggunakan 4 box jadi kuenya kita belah lagi menjadi 2 bagian jadikan box yang akan kita gunakan sebagai pengukur lebarnya adonan maaf ya untuk proses ini tidak kerekor nah untuk ukuran boxnya Umi memakai ukuran 10x10 cm oke ini boxnya udah Umi isi semua dengan potongan kek pertama dan ini nanti akan kita tumpuk lagi dengan irisan kek yang kedua tapi sebelumnya kita semprotkan dulu dengan whipped cream keju nah untuk resep whipped creamnya silahkan cek di description box nah kalau whipped creamnya udah dimasukkan selanjutnya tambahkan dengan potongan kek yang kedua lalu semprotkan lagi whipped cream di bagian atasnya untuk banyaknya cream yang akan kita gunakan disesuaikan dengan kapasitas box yang kita pakai selanjutnya ini kita ratakan lakukan hal yang sama untuk setiap box oke langkah berikutnya kita haluskan sisa potongan kek yang ada dengan memakai garpu dan bisa dipastikan potongan keknya banyak karena tadi kita memakai loyang ukuran 22x22 cm oh iya ini bisa juga dihaluskan memakai chopper nah untuk kremahan keknya yang tadi kita haluskan kita taburkan di atas cream terakhir sebagai topping oke semuanya udah selesai untuk pemanisnya umi akan tambahkan lagi dengan parutan keju alhamdulillah dessert box red perfectnya siap dinikmati ini enak banget, lembut dan creamy ini cocok banget dijadikan ide jualan gimana sahabat umi? tertarik untuk mencoba? selamat mencoba ya semoga suka oke sampai disini dulu video umi semoga bermanfaat makasih udah nonton video umi sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel umi dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati